Romantika Sebilah Pedang Jelit 11. Bapempat. Kakak Tua Berdarah. Sehabis hujan bintang kelihatan jauh lebih bersih, jauh lebih cemerlang, membuat orang semakin menyukainya. Sejak kecil Chong Hoa memang suka akan bintang, kerap kali dia berhayal membayangkan masa kecil, menikmati indahnya impian di masa dulu, kegembiraan seorang bocah. Malam ini bukan saja banyak bintang yang bertaburan di angkasa, lagi pula merupakan bintang setelah hujan. Sore tadi telah turun hujan guntur yang amat kencang, membawa kesegaran dan kebersihan di seluruh permukaan bumi, namun mendatangkan juga kemurungan bagi Chong Hoa. Setelah turun hujan yang begitu deras, jalan setapak jadi penuh berlumpur dan becek. Di hari biasa saja sudah sulit dilalui, apalagi setelah hujan. Dengan susah payah akhirnya berhasil juga Chong Hoa mencapai puncak bukit di belakang pesanggerahan pengobatan, kini dia berdiri di atas bukit sambil menarik napas panjang. Malam ini, cahaya bintang terasa jauh lebih bening dan bersinar, cahayanya seolah sempat menyinari seluruh tanah perbukitan itu. Chong Hoa memperhatikan sejenak tanah gundukan baru di mana pagi tadi siau tiap dikubur, empat orang penggotong peti mati itu berjalan begitu ringan dan santainya mencapai puncak bukit. Apa arti dari kesemuanya itu? Mungkinkah peti mati itu tanpa jenazah? Atau keempat penggotong peti mati itu adalah jago-jago berilmu tinggi? Untuk peroleh jawaban yang pasti, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh yakni membongkar tanah pekuburan itu. Tapi ada satu hal yang pasti, apapun yang bakal terjadi, jelas masalah ini ada sangkut prautnya dengan pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehek. Seandainya kuburan siau tiap ada yang tidak beres, bukankah kuburan lokesian pun? Tanpa terasa Chong Hoa berpaling ke arah kuburan lokesian, andai kata kuburannya pun ada yang tidak beres, berarti seluruh tanah pekuburan itu. Chong Hoa tidak berani berpikir lebih lanjut, dia gelengkan kepalanya berulang kali, berusaha untuk membuang jauh-jauh semua kecurigaan di dalam hatinya. Tidak selang seperminum teh kemudian, kuburan itu sudah dibongkar, peti mati pun sudah nampak. Inilah detik paling penting untuk menyingkap rahasia ini, tangan Chong Hoa kelihatan sedikit gemetar, entah karena takut atau mungkin lantaran udara yang terasa amat dingin. Ternyata peti mati itu tidak dalam keadaan terpaku, Chong Hoa mulai berkerut kening, perlahan-lahan dia dorong penutup peti mati itu, ternyata dengan sangat mudah berhasil digeser ke samping. Di bawah sinar bintang yang menyoroti peti mati tersebut, tampak pakaian yang dikenakan Xiao Tiap. Hanya pakaian, sama sekali tidak ada jenazah. Rupanya peti mati itu adalah sebuah peti mati kosong. Lalu kemana larinya jenazah Xiao Tiap? Mengapa pihak pesanggerahan pengobatan hanya mengubur sebuah peti mati yang kosong? Chong Hoa mulai berpaling mengawasi kuburan lokesian, moga-moga. Dalam waktu singkat kuburan lokesian pun telah dibongkar. Kosong. Ternyata isi peti mati itu pun kosong, yang ada hanya satu setel pakaian. Paras muka Chong Hoa telah berubah amat serius, dia mulai termenung sambil mengawasi kedua peti mati yang kosong itu. Tidak perlu diragukan lagi, seluruh kuburan yang ada di situ sudah pasti hanya menanam peti mati yang kosong. Tapi mengapa? Mengapa pihak pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehhek hanya mengubur peti mati yang kosong? Lalu kemana larinya jenazah mereka yang telah mati? Setiap orang yang dikirim ke pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehhek, Bila akhirnya mati di situ maka pihak pesanggerahan pasti akan mengurusi jenazah mereka, konon sebagai ungkapan penyesalan mereka lantaran tidak berhasil menyembuhkan sakitnya. Chong Hoa berdiri termangu di atas puncak bukit sambil mengawasi pesanggerahan Coan Sin Iehhek yang bermandikan cahaya lampu di kaki bukit sana. Mungkinkah di balik cahaya lampu yang terang-benderang itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang luar biasa? Tapi rahasia besar apakah itu? Mendadak Chong Hoa teringat kembali akan pembicaraannya dengan Ing Bu Oke, dulu ketika berada di rumah makan sebuah kota kecil, dari sebuah negeri di wilayah timurnun jauh di sana, terbawa sebuah rahasia keruser terset untuk mengawetkan tubuh manusia yang telah mati. Ketika jenazah itu berhasil diawetkan dengan keruser terset rahasia itu, maka mereka akan disebut mumi, mumi-mumi itu bisa disimpan suatu jangka waktu tertentu, suatu hari akan bangkit dan hidup kembali. Pelbagai pikiran dan ingatan berkecambuk dalam benak Chong Hoa, jangan-jangan, jangan-jangan pesanggerahan Coan Sin Iehhek ada hubungannya dengan lenyapnya Chong Hoa niat? Mungkinkah tempat ini ada sangkut prautnya dengan teka teki serta rahasia yang sudah berlangsung sejak 20 tahun bersolang? Berbinar sepasang metu Chong Hoa, begitu terang cahaya yang terpancar keluar, seolah lebih terang dari pantulan sinar yang dipancarkan bintang di langit. Fajar sudah hampir tiba, inilah saat-saat terakhir kegelapan menyelimuti angkasa. Ketika kegelapan malam mulai tergeser, setitik cahaya terang mulai muncul di ufuk sebelah timur. Kabut melayang di atas permukaan bumi, menyelimuti seluruh jalan dan lorong di kota kecil itu. Rumah bambu pun terbungkus oleh lapisan kabut yang tebal. Di tengah remang-remangnya suasana, di antara tebalnya kabut yang melapisi permukaan tanah, tampak seseorang berdiri tenang di balik kegelapan. Walaupun pakaian yang dikenakan orang itu sudah dilapisi debu dan pasir, namun tidak menutupi keangkeran serta kewibawaan yang terpancar dari balik wajahnya. Keangkeran dari seorang pengurus rumah tangga. Dia tidak lain adalah Taithian. Setelah menempuh perjalanan hampir semalaman suntuk, tibalah dia di depan lorong jalan itu. Sekarang, Taithian sedang mengawasi rumah bambu itu dengan wajah serius. Di tingjau dari luar, bangunan rumah bambu itu amat sederhana dan tidak menunjukkan ancaman bahaya apapun, tapi justru di balik ketenangan tersembunyi ancaman jarum maut Tiantae Sohun Siam yang sangat menekutkan, bahkan bisa jadi masih tersimpan kejadian-kejadian lain yang jauh lebih menyeramkan. Tidak ada perasaan takut atau jari yang terlintas di wajah Taithian, dia hanya berharap dari tempat ini dapat ditemukan ekor dari Seng Naga, asal ekornya sudah ditemukan maka tidak sulit untuk mencari di mana kepala Seng Naga menyembunyikan diri. Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati pintu rumah bambu, dia melangkah dengan sangat hati-hati, penuh kewaspadaan, serangan jarum maut Tiantae Sohun Siam bukan serangan main-main, dia tidak mau pertaruhkan nyawanya dengan bergurau, sebab terhajar sebatang jarum saja sudah lebih dari cukup untuk menghantarnya pulang ke langit barat. Tidak terjadi apa-apa. Hingga tiba di pintu masuk rumah bambu, sama sekali tidak terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Diam-diam Taitian menghembuskan nafas lega, namun berbarengan timbul juga perasaan kecewanya. Mungkinkah peristiwa yang diharapkan tidak akan terjadi? Dari balik rumah bambu itu masih tidak nampak kereaksi apapun, yang terlihat hanya setitik cahaya lampu yang memancar keluar dari sela-sela dinding. Pintu depan rumah bambu berada dalam keadaan setengah terbuka. Dengan sangat hati-hati Taitian mendorong pintu itu hingga terbuka, kemudian dia pun melangkah masuk ke dalam. Tapi begitu melangkah masuk, dia pun berdiri terperangah. Taitian sudah pernah berkunjung ke banyak tempat, pelbagai tempat aneh pernah dikunjunginya, dia pun tahu dengan pasti tempat mana yang indah bagaikan surga dan tempat mana yang menakutkan bagaikan neraka. Tapi rumah bambu ini benar-benar sangat indah, setiap benda yang ada di dalam ruangan rata-rata sangat indah dan menawan, namun dibalik keindahan terasa pula bagaikan sebuah neraka. Sebuah neraka yang sangat indah. Benda pertama yang disaksikan Taitian adalah sebuah lukisan, sebuah lukisan yang tergantung di atas dinding. Di atas dinding rumah yang panjangnya 5 depa, 8 M, dipenuhi pelbagai lukisan bergambar iblis berkepala seluman. Iblis berkepala seluman. Berbagai iblis, berbagai seluman. Ada yang berwajah manusia bertubuh hewan, ada yang mirip manusia tapi bukan manusia, ada pula yang hewan tapi justru memiliki jantung manusia. Di atas dinding ruangan yang lebarnya mencapai 5 depa itu, selain dipenuhi lukisan siluman, di situ pun terdapat seekor burung kakak tua. Kakak tua berdarah. Dalam genggaman semua iblis siluman itu memegang sebilah golok melengkung, dari ujung golok meleleh keluar tetesan darah, tetesan darah yang mewujudkan seekor kakak tua berdarah. Burung kakak tua berdarah itu sedang pentang sayap siap terbang ke arah seorang lelaki setengah umur yang mengenakan kopiah raja terbuat dari emas putih. Seorang lelaki setengah umur yang lembut lagi tampan. Para siluman iblis sedang menyembah ke arahnya, seakan-akan para hamba setia yang sedang menyembah kaisarnya. Mungkinkah dia adalah iblis di antara siluman iblis? Apakah lelaki setengah umur yang mirip manusia itu adalah raja dari kaum iblis? Burung kakak tua berdarah pun memiliki anak buah. 13 ekor burung aneh yang sangat cantik sedang mengelilinginya, terbang di kiri dan kanannya. Ketiga belas ekor burung aneh itu memiliki bulu seekor merak, sayap seekor kelelawar, lincah dan gesit seperti seekor walet dan memiliki jarum beracun seperti seekor tawon. Tai Tian terperangah dibuatnya. Di dalam ruangan itu pun tersedia sebuah ranjang yang sangat besar, ranjang yang membuat orang langsung membayangkan adegan yang syur, di samping ranjang adalah sebuah meja, di atas meja tersedia enam macam hidangan, enam macam hidangan yang membuat air liurmu meleleh keluar, di samping hidangan tersedia juga enam botol arak, cukup dari botolnya dapat diketahui kalau arak tersebut adalah arak jempolnya, ternyata Tai Tian tidak menaruh perhatian pada hal yang lain, seluruh konsentrasinya hanya tertuju pada lukisan yang tergantung di atas dinding rumah. Sedemikian kesemsemnya dengan lukisan itu hingga dia sama sekali tidak sadar kalau di atas ranjang berbaring seseorang. Masih untung pada akhirnya dia mendengar juga suara dari perempuan itu. Suaranya merdu merayu, terselip pula suara tertawa yang sedap didengar. Kau menyukai lukisan itu Tai Tian berpaling dan terlihatlah seorang perempuan yang selama hidup belum pernah terlihat olehnya. Belum pernah terlihat kecantikannya, belum pernah terlihat keandahan dan danannya. Pakaian yang dikenakan sangat aneh, pakaian yang hanya separuh bagian. Yang separuh bagian bukan baju yang di atas, pun bukan separuh bagian yang ada di bawah. Pakaian yang di sebelah kanan dikenakan sangat rapi sementara yang di sebelah kiri justru telanjang bulat, telinganya mengenakan anting-anting besar, wajahnya yang separuh berbedak dan bergincu, rambutnya pun diberi tusuk kondi bermutiara. Tapi semuanya hanya di bagian kanan. Sementara di bagian kirinya polos dan bugil, persis seperti bayi yang baru dilahirkan. Tai Tian semakin terperangah. Lama sekali ia berdiri termangu, kemudian buru berpaling lagi memandang lukisan di atas dinding, lukisan dengan 13 ekor burung aneh yang amat cantik. Kali ini dia memperhatikan dengan lebih seksama. Akhirnya dia pun menemukan hal yang sama atas burung-burung aneh di dalam lukisan itu, separuh bagian bersayap kelelawar sementara separuh bagian yang lain bersayap burung ngelang, separuh bagian berbulu seperti merak sementara separuh bagian yang lain berbulu burung hong. Perempuan itu mulai tertawa. Ketika tertawa, senyumannya nampak lembut bagaikan hembusan angin di musim semi, indah dan cantik bagai sekuntum bunga, tapi mirip juga dengan arus air sungai yang lembut dan tenang. Namun kelopak matanya justru mendorong agak ke dalam, pandangan matanya lebih dingin dari salju, lebih tajam dari sembilu. Kakak tua berdarah, suara bisikannya pun indah bagaikan kecauan burung muri. Kakak tua berdarah betul, lantaran dia tercipta oleh tetesan darah siluman iblis. 13 ekor burung aneh yang terbang mengelilinginya merupakan budaknya, karena itu dinamakan Hyatnu, Budak Darah, Hyatnu. Budak Darah Taitian mencoba menatapnya lebih tajam. Kenapa kau menggantungkan begitu banyak lukisan yang menakutkan di atas dinding rumahmu? Karena aku senang melihat orang ketakutan, sahup perempuan itu sambil tertawa merdu, ketakutan merupakan sebuah rangsangan, seringkah dapat merangsang kaum lelaki hingga mendekati kalap. Tampaknya dia sangat memahami sifat seorang lelaki. Lantas apa pula yang dimaksud dengan kawanan siluman iblis itu mereka sedang merayakan ulang tahun Raja Iblis, perempuan itu menuding ke arah lelaki setengah umur yang tampan itu, dialah raja dari segala siluman iblis. Masa Raja Iblis berwajah tampan bagi pandangan kaum wanita, hanya lelaki yang paling tampan pantas menjadi raja dari segala siluman iblis, kerlingan matanya mulai merayu, debar jantung taitian pun bertambah kencang. 100 ribu siluman iblis dengan 100 ribu tetes darah iblis menciptakan seekor burung, yaitu kakak tua berdarah, suara bisikannya semakin memabukan, semakin merangsang nafsu, karena hanya dibutuhkan 98.664 tetes darah untuk mewujudkan kakak tua berdarah. Maka sisanya yang 1.300 tetes berubah menjadi ke-13 budak darah itu, masih ada sisa yang 36 tetes. 36 tetes darah yang terakhir telah berubah menjadi jarum, jarum seru taitian terkesiap, jarum apa itu? jarum berwarna biru, jarum yang mampu membetut sukma manusia dalam sekejap mata jarum berwarna biru. Jarum pembetut sukma tian tesohun ciam betul. Konon kawanan setan dan iblis yang menghuni dalam alam baka tidak memiliki darah. Berita tersebut sesungguhnya kurang tepat. Setan memang tidak punya darah, tapi iblis mempunyai darah. Darah iblis. Konon suatu ketika, demi merayakan ulang tahun ke 100 ribu tahun dari Raja Iblis Nomor Wahid, para iblis dari langit timur dan kawanan iblis dari langit barat sama-sama berkumpul di suatu tempat yang disebut Kilong Kakabu, tempat macam apakah Kilong Kakabu itu? Konon tempat itu merupakan dunianya kaum iblis, di atas tidak ada langit, di bawah pun tidak ada bumi, yang ada hanya angin, kabut, hawa dingin yang membeku dan bara api yang panas. Hari itu, para iblis telah merobek ujung jari sendiri, dengan menggunakan darah iblis mereka yang menetes keluar menciptakan seekor burung kakak tua, kakak tua itu mereka persembahkan sebagai kado ulang tahun. 100 ribu iblis dengan 100 ribu tetes darah iblis. Konon kakak tua berdarah itu bukan saja dapat menyingkap seluruh rahasia yang ada di langit maupun di bumi, lagi pula dapat memenuhi tiga permintaan orang. Asal kau dapat berjumpa dengannya. Menangkapnya, dia akan memenuhi tiga permintaanmu. Konon setiap tujuh tahun sekali, kakak tua berdarah akan datang ke alam semesta, dan sekarang sudah tujuh tahun lamanya semenjak terakhir kali kakak tua berdarah itu munculkan diri. Setiap tujuh tahun, kakak tua berdarah akan berkunjung satu kali ke alam semesta. Taitian meneguk secawan arak, konon dia pun akan memenuhi tiga permintaanmu. Benar, asal kau dapat berjumpa dengannya, maka dia pun akan memenuhi tiga buah permintaanmu. Apa permintaan apapun pasti akan terkabul. Benar, semua permintaannya pasti akan terkabul. Aku tidak percaya, kau tidak percaya. Betul, itu mah cuma dongeng. Tidak mungkin ada orang yang benar-benar dapat bertemu. Coba pandanglah aku mendadak perempuan itu berkata. Memandangnya, siapa takut? Siapakah aku? Kau. Tentu saja seorang wanita, sahut Taitian sambil tertawa, seorang wanita yang sangat cantik dan menawan hati. Coba perhatikan sekali lagi, perhatikan lebih seksama, siapakah aku dari balik matanya yang bening seolah memancar keluar jilatan api yang panas membara, jilatan api yang memikat. Ternyata Taitian sangat penurut, dia menghampiri perempuan itu dan memandangnya dengan lebih seksama. Siapakah aku Taitian menghela nafas panjang, aaaai, bagaimanapun ku pandang, rasanya kau tetap seorang wanita, benarkah tiba-tiba pandangan sinar api yang membara itu padam seketika, yang muncul kini adalah kesenduan dan kesedihan, semacam kesedihan yang tidak bisa diungkap dengan ucapan, kesedihan yang tidak terungkap, bukankah jauh lebih menggetarkan hati. Benarkah kembali perempuan itu mengulang pertanyaannya hingga tiga kali, sementara air mata, tiba-tiba berlinang membasai pipinya. Taitian merasa hatinya jadi lemah, dari dulu hingga sekarang, lelaki mana yang bisa tahan menyaksikan wanita melelahkan air mata. Taitian kembali menghela nafas, ditatapnya air matu yang berlinang itu dengan termangu. Perempuan itu tidak bicara lagi, hanya sepasang matanya masih berkaca-kaca. Pandangan yang sendu, air matu yang bening. Taitian merasa hatinya seolah-olah hampir remuk, dia pun hampir terbuai karena mabuk. Biarpun air matanya meleleh, sorot matanya sama sekali tidak berubah, matanya tidak berkedip, kelopak matanya tidak bergerak, seakan semuanya sudah berubah jadi kaku dan membeku. Di tengah pandangan matu yang membeku, di antara air matu yang menyilaukan, sekonyong-konyong munculnya seseorang. Yee-aa, seseorang. Selama ini Taitian selalu mengawasi matanya, tentu saja dia pun dapat menyaksikan munculnya seseorang dari balik biji matanya yang bening, seberapa besar matanya, seberapa besar biji matanya, seberapa besar pula manusia yang muncul di balik matanya yang bening. Yang ada di balik matanya yang bening sebetulnya hanya bayangan tubuh sendiri, tapi sekarang, setelah kemunculan orang itu, bayangan tubuh sendiri justru hilang entah kemana. Dengan ketajaman matu, Taitian, dia pun tidak bisa melihat jelas bayangan sendiri yang terpantul di balik matanya, tapi kemunculan orang tersebut justru dapat terlihat olehnya dengan sangat jelas. Wajah yang tampan dan lembut, kopiah putih bagaikan kemala, dia memandang Taitian sambil tersenyum. Bukankah orang itu adalah lelaki setengah umur yang berada pada lukisan di atas dinding? Bukankah dia adalah lelaki yang sedang disembah seratus ribu setan iblis, yang dikitari kakak tua berdarah? Bukankah dia adalah raja deraja dari segenap setan iblis yang ada di jagad ini? Raja Iblis Raja Iblis Taitian berpekek kaget. Bagaimana mungkin Raja Iblis itu bisa berjalan keluar dari balik matanya yang sendu? Bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini? Taitian tertegun, terperangah. Orang itu persis sama seperti orang yang berada dalam lukisan dinding. Raut muka wanita itu kembali berubah, berubah bagaikan asap, berubah bagaikan kabut. Orang yang muncul dari balik matanya pun seakan ikut berubah. Kini asap telah hilang, kabut pun telah buyar, ternyata wanita itu pun ikut lenyap dari pandangan mata. Sementara lelaki tampan itu justru duduk di tempat di mana perempuan itu duduk tadi. Akhirnya Taitian dapat melihat jelas dirinya. Dia berwajah putih bagai pualam, tangannya pun sama putihnya, kini dia sedang tertawa, senyumannya lembut tapi anggun. Raja Iblis pekek Taitian gembira. Berapa banyak manusia di dunia ini yang pernah bertemu dengan Raja Iblis? Tidak disangkal, dapat bertemu dengan Raja Iblis pun merupakan semacam kebanggaan. Raja Iblis sedang tertawa. Taitian menatapnya lekat-lekat, dia ingin mengucapkan sesuatu tapi segera diurungkan, dia ingin bertanya kepada Raja Iblis itu, kilong kakabu sebenarnya terletak di mana? Konon bila dapat bertemu dengan kakak tua berdarah maka dia bisa mengajukan tiga permintaan? Tim tahu, banyak pertanyaan yang ingin kau ajukan kepadaku, tampaknya Raja Iblis benar-benar dapat membaca suara hatinya, dia berkata dengan suara yang lembut bagai seorang wanita, tapi bernada keren penuh kewibawaan. Tanpa sadar Taitian mengangguk. Bukankah kau ingin mengetahui rahasia dari kakak tua berdarah kembali? Raja Iblis berkata sambil tertawa, Bukankah kau pun ingin tahu kilong kakabu terletidak di mana benar? Sekarang berdirilah, ikuti aku kata Raja Iblis sambil bangkit berdiri. Tanpa sadar Taitian bangkit berdiri. Raja Iblis membalikan tubuh, berjalan menuju ke lukisan di atas dinding. Terpaksa Taitian mengikutinya. Selangkah demi selangkah akhirnya sampailah di depan lukisan di atas dinding, namun Raja Iblis sama sekali tidak menghentikan langkahnya, dia berjalan terus menuju ke lukisan di atas dinding. Taitian berdiri bodoh, berdiri mematung di depan lukisan di atas dinding, dia bukan siluman iblis, juga bukan Raja Iblis, mana mungkin bisa memasuki lukisan di atas dinding? Mengapa kau tidak mengikuti ting masuk kemari? Ternyata suara itu muncul dari balik lukisan di atas dinding. Tapi, tapi disitu kan dinding tembok kalau Ting suruh kau masuk, kau masuk saja baik. Terpaksa Taitian bulatkan hati dengan melangkah masuk ke dalam dinding itu, ternyata kakinya dengan gampang melangkah masuk ke balik dinding. Taitian merasa girang bercampur tercengang, bagaimana mungkin seluruh tubuhnya dapat memasuki dinding itu? Kini seluruh tubuhnya sudah masuk ke dalam lukisan, mula-mula dia merasa gelap. Kemudian terlihatlah secercah cahaya, cahaya yang kabur, cahaya yang redup, tidak diketahui bersumber dari mana. Ada angin berhembus lewat, angin menggoyangkan ujung baju Taitian. Angin yang sangat dingin, begitu dingin sehingga terasa menyeramkan, tapi aneh, tubuhnya sama sekali tidak merasa kedinginan. Ada kabut, kabut yang putih dan tebal melayang di sekeliling tubuh Taitian, namun tebalnya kabut ternyata sama sekali tidak menghalangi pandangan matanya. Kembali Taitian melangkah maju ke depan. Kini dah menyaksikan cahaya yang amat menyilaukan mata. Cahaya api. Jilatan api yang melayang datang, bagaikan gulungan ombak muncul dari sisi kanan tubuhnya. Tergopoh-gopoh dia menyingkir ke samping kiri. Jilatan api segera lenyap dari pandangan mata, kini yang muncul adalah hawa dingin. Hawa dingin yang membeku, hawa dingin yang menggulung bagaikan ombak, menerjang ke arah tubuhnya. Jilatan api berhenti di tengah ruangan, gulungan hawa dingin pun berhenti di tengah ruangan, kini yang tersisa hanya jalan selebar setengah depa. Melalui jalanan seluas setengah depa itulah Taitian berjalan, tanpa terasa dia tundukkan kepalanya memandang ke arah bawah. Di bawah pijakan kakinya ternyata tidak ada tanah, tidak ada bumi. Taitian terkejut setengah mati, nyaris dia terperosok jatuh ke bawah. Apa akibatnya bila dia terperosok ke bawah? Tidak terlukiskan dengan kata. Kini mati hidupnya hanya bertumpu pada sepasang kakinya. Yang aneh, ternyata dia tidak sampai terperosok ke bawah. Di antara angin dan kabut, di tengah kobaran api dan hawa dingin, ternyata muncul sebuah jalanan yang tidak berwujud, dan sekarang dia sedang berjalan menelusuri jalanan tidak berwujud itu. Taitian menghembuskan napas dinding, dia mendungakan kepalanya, mencoba memperhatikan bagian atas. Di atas tidak nampak langit, hanya hawa dingin yang menggulung, jilatan api sedang terbang menari, angin sedang menderu dan kabut menyelimuti semua tempat. Di manakah letak langit? Di mana pula terletak bumi? Di atas kepala tidak ada langit, di bawah kaki tidak ada bumi, yang ada hanya angin dan kabut, hawa dingin dan jilatan api. Jangan-jangan tempat inilah yang disebut dunianya kaum setan iblis. Jangan-jangan disinilah ke seratus ribu iblis meneteskan darahnya untuk menciptakan seekor burung kakak tua berdarah. Jangan-jangan tempat inilah yang disebut kilong kakabu. Benarkah tempat ini adalah kilong kakabu? Taitian berpekik di dalam hati, tidak sepatah kata pun sanggup diucapkan keluar, pandangan matanya penuh pancaran sinar gembira, tapi terselip juga pandangan ngeri dan seram. Baru pertama kali ini dia mendengar tentang kota iblis, sebetulnya dia tidak percaya kalau dalam jagad ini benar-benar terdapat sebuah tempat yang disebut kilong kakabu, tapi sekarang dia sudah hadir di tempat tersebut, mau tidak percaya pun tidak mungkin. Dengan penuh keheranan, tidak percaya, rasa ingin tahu, dia mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu. Bluup tiba-tiba segumpal kobaran api terjatuh persis di hadapannya, jilatan api bagaikan bunga teratai yang sedang mekar, dari balik jilatan api bagaikan teratai yang sedang mekar itu mendadak berdiri seseorang. Bukan manusia, pun bukan hewan. Taetian tidak dapat mengenali manusia yang muncul dari balik kobaran api itu sebenarnya makhluk apa. Seluruh tubuhnya bening tembus pandang, namun tidak memiliki wujud yang pasti. Kemudian dia mulai melihat dengan jelas tulang demi tulang muncul di hadapan matanya, tulang rusuk, tulang dada, setelah itu dari dada di sebelah kiri muncul sebuah jantung merah sebesar kepalan tangan. Jantung manusia. Jantung itu merah bagaikan tetesan darah, namun tidak ada darah yang meleleh, seluruh tubuhnya dari atas hingga ke bawah tidak nampak setetes darah pun. Di dalam tubuh itu hanya ada sebuah jantung manusia. Baru saja Taetian akan periksa raut mukanya, jilatan api bagai bunga teratai mekar itu sudah menutup kembali, api itu berubah menjadi segumpal kobaran api dan meluncur ke sisi kanan di mana lautan api berada. Dengan cepat Taetian mengalihkan pandangannya ke arah gumpalan api itu, mengikuti gerakannya hingga mencebur ke lengah lautan api, mendadak dia jumpai di sana bukan hanya ada jilatan api saja, di tengah api masih terdapat manusia, manusia dalam jumlah yang tidak terhitung. Dalam waktu singkat sekeliling tubuhnya sudah dipenuhi oleh manusia, ada yang melayang mengikuti hembusan angin, ada yang muncul dari balik kabut, malah tidak terhitung jumlahnya mereka yang berada hawa dingin yang menggulung. Tidak diketahui berasal dari mana kemunculan orang-orang itu, mereka seakan sudah lama berada di situ, hanya sekarang baru menampilkan wujudnya. Taetian tidak merasa asing dengan orang-orang itu, dia sudah pernah menjumpai lukisannya di atas dinding ruangan dalam rumah bambu itu. Mereka bukan manusia, mereka adalah siluman iblis, berbagai macam iblis, pelbagai macam siluman. Ada di antara mereka yang berbentuk setengah manusia, setengah hewan, ada yang bukan manusia pun bukan hewan, ada yang berbentuk manusia tapi bukan manusia, ada yang berbentuk hewan tapi justru memiliki jantung manusia. Di tengah hembusan angin, di balik kabut, di tengah lautan api, di dalam bekunya hawa dingin, hampir semuanya terlihat ada siluman iblis yang bermunculan. Sebenarnya ada berapa banyak siluman iblis yang berdatangan kali ini? Mengapa mereka berkumpul di kilongka kabu? Apa yang hendak mereka lakukan? Apakah hari ini pun hari ulang tahun Raja Iblis? Hadiah apa pula yang akan mereka persembahkan kepada Raja Iblis? Kemana perginya Raja Iblis? Sekarang Tai Tian baru teringat akan Raja Iblis, sementara kawanan siluman iblis itu telah lenyap di balik angin, kabut, panas dan dingin. Begitu banyak siluman iblis yang tadi berkumpul di situ, sekarang hampir semuanya telah lenyap, tak tertinggal setengah pun. Begitu kawanan siluman iblis itu lenyap tidak berbekas, Tai Tian pun kembali berjumpa dengan Raja Iblis. Waktu itu Raja Iblis sedang berdiri di depan sana, ia sedang menggapai ke arahnya. Buru-buru Tai Tian menyusul ke depan, namun tidak pernah berhasil menyusulnya, betapa cepatnya dia lari, iblis itu tetap berada di depannya. Selama ini dia tidak pernah menyaksikan gerakan kaki si Raja Iblis itu. Padahal kekatnya Raja Iblis itu bukan bergerak dengan langkah kakinya, tapi melayang di antara hembusan angin dan lapisan kabut. Entah sudah berapa lama mereka berlarian, entah sudah berapa jauh mereka pergi, sepanjang jalan hanya angin, kabut, api dan hawa dingin yang menyelimuti sekelilingnya. Betapapun baiknya sifat sabar yang dimiliki Tai Tian, tidak urung dia mulai gelisah, baru saja ingin bertanya masih berapa jauh dan akan pergi ke mana mereka berdua, mendadak si Raja Iblis yang berada di depan sudah lenyap tidak berbekas. Baru saja dia ingin mencegah kepergian Raja Iblis itu, tahu-tahu hawa yang dingin di sisi tubuhnya telah berubah jadi tebing yang tinggi lagi curam. Kobaran api yang membara pun berubah jadi dinding api yang sangat tinggi. Dari balik dinding api dan dinding salju itulah kawanan siluman Iblis kembali menampakan diri, berdiri berbanjar dengan wajah serius. Sebuah bangunan istana yang megah hampir bersamaan waktu muncul di hadapan mukanya. Bangunan istana itu seakan melayang turun dari dunia luar, seakan-akan mengambang di tengah angin dan awan. Tai Tian berdiri terbelalak, mulutnya melongot, di saat dia masih dicekam perasaan heran bercampur kaget, terdengarlah suara rentetan bunyi keleningan yang merdu. Suara keleningan itu datang dari tempat yang jauh, kemudian tampak 13 ekor burung aneh terbang melintasi lautan api dan terbang sambil melayang di angkasa. Burung aneh yang sangat indah dengan bulu dari merak, sayap dari kelelawar, ekor dari burung walet, jarum beracun dari lebah, separuh bersayap elang, setengah bersayap kelelawar, setengah berbulu merak, setengahnya lagi berbulu burung hong. Komposisi warna pun sangat serasi dan segar, sebuah keindahan yang luar biasa, sebuah keandahan yang luar biasa. Pada leher setiap burung tergantung sebuah keleningan, suara keleningan yang aneh dan khas seakan ingin membetot Sukma semua yang mendengarnya. Sukma Taitian tidak sampai terbetot oleh suara itu, tapi keadaannya sekarang tidak beda dengan orang yang kehilangan nyawa. Sebenarnya dia tidak percaya ada burung seaneh itu, karena di dunia ini tidak pernah terdapat burung sedemikian anehnya, belum pernah dia saksikan burung semacam ini. Tapi sekarang, mau tidak mau dia harus mempercayainya. Dia bahkan mulai curiga dengan mati sendiri, apa mau dikata sepasang matanya justru tidak pernah berpenyakitan. Pada hakikatnya burung seaneh ini tidak mungkin berasal dari alam dunia. Tempat tersebut, pada hakikatnya juga bukan alam dunia. Burung aneh itu sebetulnya memang milik istana iblis, tercipta oleh darah iblis. 100.000 iblis sakti, 100.000 tetes darah iblis, tercipta seekor kakak tua berdarah, karena dalam kenyataan hanya membutuhkan 98.664 tetes, maka sisanya yang 1.300 tetes terwujud menjadi 13 ekor burung iblis. 13 ekor burung yang menjadi budaknya kakak tua berdarah. Budak Darah Masih ada sisa 36 tetes, membeku dan berubah menjadi 36 batang jarum. Jarum pembetut sukmatian T.E. Sohun Ciam. 13 ekor budak darah berterbangan di hadapan Taitian, sekonyong-konyong mereka berkumpul jadi satu, dalam waktu singkat, ting, kembali suara keleningan berbunyi, ke-13 ekor burung budak darah itu segera menyebar keempat penjuru dan terbang balik ke arah asalnya. Kobaran api yang dilewati burung-burung itu segera membara dan menjilat makin tinggi, bunga api meletup dan menyebar kemana-mana. Bunga api yang letup memancarkan tujuh warna, merah bagaikan lelehan darah. Di seluruh angkasa pun tersebar selapis hujan darah yang menyeramkan. Hujan darah itu menyebar kemana-mana, sebagian ada yang menodai tubuh Taitian, tapi begitu menyebar, hujan darah itu pun kembali lenyap tidak berbekas. Anehnya, darah yang menodai pakaiannya ikut lenyap tidak berbekas. Taitian semakin termangu, semakin berdiri bodoh. Di tengah ledakan bunga api, tiba-tiba muncul seekor burung kakak tua, kakak tua berwarna merah darah. Itulah kakak tua berdarah. Bulu yang berwarna merah, paruh dan cakar yang berwarna merah, sepasang mata pun berwarna merah darah. Dari 98.664 tetes darah iblis yang terwujud menjadi seekor burung kakak tua, burung kakak tua berdarah. Mengawasi kakak tua berdarah itu, tidak kuasa lagi Taitian mendecak kagum. Saat itulah dia mulai mendengar suara tertawa, suara tertawa yang aneh, jelas suara tertawa manusia. Suara tertawa itu berasal dari arah depan, padahal di situ tidak ada seorang manusia pun, dihadapannya hanya ada 13 budak darah dan seekor kakak tua berdarah. Ternyata suara tertawa itu berasal dari burung kakak tua berdarah. Suara tertawa kakak tua berdarah, sama persis seperti suara tertawa manusia. Di balik suara tertawanya, penuh diliputi hawa susat, hawa siluman yang sangat aneh. Tidak kuasa lagi seluruh tubuh Taitian berubah jadi dingin mempeku, hawa dingin yang tajam bagai tusukan jarum timbul dari belakang punggungnya, menembusi tulang melulangnya, menembus hingga ke tulang sum-sum, menembusi ulu hatinya. Suatu perasaan ngeri yang membingungkan tiba-tiba muncul dari dasar hatinya dan menyebar luas kemana-mana. Dia mulai merasakan tubuhnya gemetar, bulu kuduknya pada bangun berdiri, meski begitu, kakinya tetap berdiri tegap di posisi semula, setiap tujuh tahun, kakak tua berdarah selalu berkunjung satu kali ke alam dunia, setiap kali datang dia selalu akan meluluskan tiga permintaan. Asal kau adalah orang pertama yang bertemu dengannya, maka tiga buah permintaanmu pasti akan terkabulkan. Apapun permintaanmu, pasti akan terwujud menjadi kenyataan. Sekarang dia telah bertemu dengan kakak tua berdarah, permintaan apa yang akan diajukan? Permintaan pertama, dia berharap bisa hidup terus tanpa pernah tua, lalu apa permintaan yang kedua? Taetian tertawa, di saat senyuman mulai muncul dan menghiasi ujung bibirnya, mendadak suara tertawa yang sesat itu berhenti seketika. Kakak tua berdarah dengan matanya yang merah membara sedang menatap wajahnya. Taetian ternyata dia mampu mengucapkan perkataan manusia, ternyata dia sanggup memanggilnya sebagai Taetian. Kakak tua berdarah bisik Taetian dengan bibir gemetar. Dalam keadaan begini, ternyata dia masih sanggup berbicara, bahkan dia sendiri pun merasa keheranan. Dia tidak tahu, suara sendiri justru telah berubah jadi begitu tidak sedap didengar, boleh dibilang sama sekali tidak mirip suara manusia. Sekali lagi kakak tua berdarah itu tertawa. Taetian pun ikut tertawa, tertawa getir. Konon kawahkan mengabulkan tiga permintaan yang diajukan lantas. Apa permintaanmu? Permintaanku yang pertama, aku ingin mengetahui rahasiamu. Begitu perkataan itu diucapkan, Taetian segera merasa amat menyesal. Kembali suara tertawa burung kakak tua berdarah itu berkomandang, kali ini suara tertawanya lebih tajam melengking, lebih menusuk pendengaran, dibalik suara tertawanya penuh terkandung hawa susat, penuh mengandung sindiran. Seratus ribu siluman iblis yang berdiri berjajar di atas lautan api dan dinding salju seakan ikut tertawa, tertawa tergelak, tertawa bersama. Bisa dibayangkan bagaimana suasananya ketika ada seratus ribu siluman iblis tertawa bersama. Jangan lagi siluman iblis, suara tertawa seratus ribu manusia pun sudah cukup menggetarkan seluruh langit dan bumi. Di sini tidak ada langit, juga tidak ada bumi. Di saat ke seratus ribu siluman iblis itu mulai tertawa, tiba-tiba kakak tua berdarah itu lenyap tidak berbekas, tiga belas budak darah pun ikut lenyap entah kemana. Dari balik dinding api dan salju, dari balik angin dan kabut bermunculan seratus ribu bilah golok iblis, golok lengkung yang memantulkan cahaya aneh. Golok itu berada di tangan para siluman iblis. Mereka mengenggam golok sambil menengadah ke atas, wajahnya yang aneh tersisip keseriusan yang luar biasa. Mengikuti arah yang dipandang, Taetian turut menengadah, lagi-lagi dia melihat kemunculan raja iblis. Raja iblis yang muncul kali ini jauh berbeda dengan kemunculannya tadi, kini dia berubah jadi tinggi besar, paling tidak ketinggiannya mencapai tiga meter. Wajahnya masih tetap tampan seperti tadi, masih tetap lembut dan ramah. Serentetan bunyi irama musik yang aneh mendadak bergema, serentak kawanan siluman iblis yang menggenggam golok di tangan kanan, mengacungkan jari tengah tangan kirinya ke depan, wajah mereka bertambah serius. Terlihat cahaya golok berkelebat, hujan darah kembali memercik kemana-mana. Seratus ribu bilah golok iblis memotong di atas seratus ribu jari tangan, seratus ribu tetes darah iblis memercik di tengah cahaya golok dan secepat kilat meluncur ke arah raja iblis, terhimpun jadi satu persis di hadapannya. Setetes menggumpal dengan tetesan yang lain, tetes demi tetes terkumpul jadi satu, 98.664 tetes darah iblis menggumpal jadi satu dan terwujurlah kakak tua berdarah. 1.200 tetes berubah menjadi 13 budak darah. Sekali lagi kakak tua berdarah menampakkan diri, diiringi budak-budak darah di sisi kiri kanannya. Beginikah pemandangan yang pernah terjadi di hari ulang tawar raja iblis waktu itu? Sekali lagi cahaya golok berkelebat, seratus ribu golok iblis silang lenyap di balik kabut yang tebal. Irama musim yang aneh pun ikut sirna, bersama lenyapnya raja iblis yang berapa dipatingginya. 12 budak darah masih berterbangan mengitari tuannya, sementara burung kakak tua berdarah kembali tertawa, nada sindiran semakin tebal terkandung dalam suara tertawanya. Inilah rahasiaku walaupun dapat berbicara namun dia tidak pergunakan kata lain untuk menjabarkan lebih jauh, dia hanya mengulang kejadian yang berlangsung di saat raja iblis merayakan ulang tahunnya yang ke-100 ribu. Menggunakan kenyataan untuk menjawab pertanyaan Taitian, menggunakan kenyataan untuk memenuhi permintaan Taitian. Hampir saja Taitian menendang diri sendiri kemudian ditambah dengan 100 ribu tempelengan di atas wajah sendiri. Paling tidak rahasia burung kakak tua berdarah pernah dilihatnya dari lukisan yang tertera di dinding rumah bambu, sekalipun sebelumnya dia mengira itu hanya sebuah lukisan biasa, sebuah dongeng. Sebab dia belum pernah berkunjung ke kilong kakabun, dia pun belum pernah bersuara raja iblis, tapi sekarang dia pernah berkunjung ke kilong kakabun, dia pun telah berjumpa dengan raja iblis. Jelas mereka bukan makhluk manusia yang hidup di alam semesta. Bila mereka semua terwujud sebagai sebuah kenyataan, mana mungkin rahasia kakak tua berdarah hanya cerita isapan jempol. Dia sudah tahu dengan jelas rahasia dari kakak tua berdarah, buat apa harus menanyakan lagi rahasia kakak tua berdarah. Bahkan telah menggunakan permintaannya yang pertama dari tiga permintaan yang dimiliki, bukankah perbuatannya sangat menggelikan? Bukan cuma menggelikan, bahkan teramat tolol, teramat goblok dan boros. Apa permintaanmu yang kedua kali ini dia tidak boleh goblok lagi? Tai Tian mulai berpikir, walaupun dia masih muda, suatu ketika tentu akan berangkat tua dan akhirnya mati, kenapa tidak menggunakan kesempatan ini dia memohon kehidupan yang kekal dan tidak pernah tua? Ingatan tersebut segera dihapus kembali oleh Tai Tian, dia tahu Raja Iblis pasti berharap bisa mendatangkan musibah dan bencana bagi umat manusia, permintaan yang bisa dipenuhi kakak tua berdarah pun pasti hal-hal yang bisa mendatangkan bencana dan ketidakberuntungan. Lantas permintaan apa yang harus diajukan? Perkumpulan Ching Leong Hwe sudah berdiri sejak ratusan tahun berselang, tapi belum pernah ada seorang manusia pun yang tahu organisasi macam. Apakah itu? Juga tidak pernah ada orang yang tahu siapa pemimpin perkumpulan Naga Hijau itu. Perselisi Hanyo O Ching dengan perkumpulan Naga Hijau sudah berlangsung hampir 20 tahun, banyak korban telah tewas gara-gara perseteruan itu, bukankah kedatangannya ke rumah bambu kali ini pun bertujuan untuk itu? Tampaknya yang bisa mengungkap rahasia Ching Leong Hwe saat ini hanya Raja Iblis dan kakak tua berdarah. Di kemudian hari, sudah pasti dia tidak akan menjumpai kesempatan lagi untuk berkunjung ke kilong kakabu, dia pun tidak akan mempunyai peluang untuk bertemu lagi dengan burung kakak tua berdarah. Sekarang merupakan satu-satunya kesempatan baginya, satu-satunya kesempatan untuk menyingkap rahasia Ching Leong Hwe. Permintaanku yang kedua adalah ingin tahu siapa pemimpin perkumpulan Ching Leong Hwe. Organisasi macam apakah itu baru selesai dia berkata, kali ini yang tertegun justru burung kakak tua berdarah. Menyaksikan reaksi yang begitu aneh, Tai Tian segera menegur, Bagaimana? Kau tidak bisa penuhi permintaanku? Bisa asal bisa, itu lebih dari cukup. Kenapa kau kelihatan melengap kata Tai Tian sambil tertawa? Aku hanya merasa keheranan, apa yang kau herankan? Setiap orang selalu ingin awet muda dan tidak bisa mati, bisa memiliki uang dan kekayaan yang tidak pernah habis digunakan, kini kau telah memperoleh peluang ini, kenapa tidak kau pergunakan sebab aku tak ingin satu barisan dengan bencana dan ketidakberuntungan, ternyata kau adalah seorang yang pintar, boleh juga, mendadak kakak tua berdarah tertawa tergelak, sambil tertawa dia membalikan tubuh seraya berseru, ikut aku angin meneruduru, kabut melayang di atas permukaan, jilatan api mulai membara, dinding salju yang membeku kembali menjulang tinggi. Burung kakak tua berdarah langsung terbang menuju istana iblis, siluman iblis yang berdiri serius di kedua sisi jalan tiba-tiba hilang tidak berbekas. Kini Tai Tian sudah berada di muka istana iblis. Begitu tiba di situ, tiga belas budak darah pun ikut lenyap, sementara Raja Iblis entah sudah berada di mana. Kau naiklah hingga ke puncak altar, setelah tiba di sana kau akan menyaksikan sebuah samudera, di sisi samudera terdapat sebuah sampan, sampan itu akan membawamu pergi, kenapa aku harus pergi tanya Tai Tian. Bukan suruh kau pergi, sampan itu hanya akan menghantarmu ke suatu tempat, tempat apa sebuah tempat yang bisa memenuhi permintaanmu. Kedua, begitu selesai bicara, kakak tua berdarah itu pun berubah jadi segumpal bara api dan lenyap dari pandangan. Tai Tian segera menaiki anak tangga, tiba di puncak altar dia pun menyaksikan sebuah samudera, anehnya air samudera tidak berwarna biru, juga tidak hijau tapi berwarna merah, merah bagaikan bara api. Tai Tian mulai mencari sampan yang dimaksud, tapi di situ tidak ada sampan, yang ada hanya sebuah rakit yang terbuat dari kayu. Apakah rakit kayu ini sanggup membawanya menyeberangi samudera api? Rakit itu akan membawanya kemana? Bertemu dengan siapa? Tai Tian tidak membuang waktu lagi, dia bersiap-siap melompat ke atas rakit itu. Apa yang bakal terjadi setelah dia melompat ke atas rakit? Apakah dia akan tercebur ke dalam luutan api? Seandainya dia benar-benar tercebur ke dalam lautan api, apa yang kemudian akan terjadi? Apa yang bakal dialaminya?